Halo semuanya, mau top up all game reseller dan legal dari Moonton, termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi website lapakuda.com, linknya ada di deskripsi. Jadi guys, Lapakuda lagi ada promo diamond kuning untuk kalian yang mau nyelesaikan misi untuk top up. Dan kalian bisa langsung aja guys, untuk top up di website lapakuda.com. Cara top up game di Lapakuda gampang banget. Langsung pilih game Mobile Legends, lalu isi ID kalian, pilih nominal top up yang ingin kalian top up. Murah-murah banget nih nominal top up diamondnya, lalu pilih metode pembayarannya yang ada di Lapakuda, lalu masukin nomor WA kalian untuk verifikasi pembelian di Lapakuda. Jadi guys, buruan langsung aja cuy, belanja dan top up di website lapakuda.com. Halo semua sama tangan di Cangkep Pemain, dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Lancelot. Disclaimer dulu, pemberitahuan dikit, gue bukan user Lancelot yang fast handnya luar biasa, sekedar normal-normal aja, cuman gue bakal kasih liat ke kalian, gimana kita bikin skillnya Lancelot ini efisien secara damage skillnya, dan maksimalin penggunaan skill 1 pasifnya. Karena guys, skill 1 pasifnya ini tuh, harus kenain unit, entah itu jungle monster musuh, agar nanti si pasifnya Lancelot bakalan nambah. Pasif Lancelot maksimum 4. Jadi kalian harus kenain kayak skill 1-nya ke unit, kalau enggak tuh, skill 1-nya langsung masuk fase cooldown. Dan itu yang bakal bikin Lancelot dalam bahaya, kalau Lancelot-nya dalam posisi dia diincer. Dan ultinya, itu bakalan kayak tadi, damage-nya itu nggak bakal ninggalin tanda di bawah kaki musuh atau di jungle monster. Jadi skill 1-nya doang, yang ninggalin tanda, yang tanda ini nggak boleh kita ulangin secara berlangsung atau cepat. Karena kalau skill 1-nya kita digunakan secara beruntun, dan di objek yang sama, skill 1-nya bakalan tidak reset cooldown. Jadi harus kalian gunain skill 1-nya ini ke unit yang berbeda. Entah itu minion seperti ini, biar nanti skill 1-nya tetap dalam keadaan cooldown-nya itu reset. Dan selalu dalam keadaan ready seperti ini, tuh skill 1. Cuman kalau kalian gunain skill 1-nya nih, kayak begini, tuh skill 1-nya langsung masuk fase cooldown. Makanya penggunaan skill 1-nya, yang nggak ada objek yang kena, itu harus digunakan dengan baik. Dan kalian juga nggak masalah untuk gunain skill 1-nya seperti yang gue lakukan tadi, sampai bikin skill 1-nya cooldown. Kalau kalian yakin kalian itu untuk majuin musuhnya. Dan kalian bisa juga gunain ultimate-nya untuk kayak tadi, agar bisa ngejangkau musuhnya. Jadi ini tips buat Lancelot untuk yang baru main, atau bahasa dasarnya pemula, tapi bukan berarti cuma untuk pemula. Yang mungkin sudah bisa main Lancelot, mungkin dengan nonton gameplay ini, atau mungkin lihat gameplay build-nya, mungkin kalian bisa cobain cara main dengan build yang gue pake di video ini. Yang build-nya ini, ya Lancelot tank lah ya, tapi bukan full damage, tapi juga bukan full tank, semi tank. Karena kita pake War Axe dan Endless Battle untuk item damage-nya, sisanya item tank. Jadi si Lancelot ini ngandalin stats item damage yang punya stats darah. Jadi kayak War Axe punya 550 HP, Endless Battle juga punya stats darah, dan setiap item damage yang kita gunakan di Lancelot ini, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh kelebihannya War Axe. Dia ini kalau posisinya lagi war besar, dan fase war-nya itu lama, stack War Axe itu kan bakal nambah terus. Itu membantu dia untuk bisa dapetin stack, dan dapetin damage penetrasi, dapetin juga untuk movement speed. Jadi si War Axe ini ngebantu Lancelot untuk pergerakan gila, kena kemplang tung berdua. Dan Endless Battle adalah untuk pasifnya Lancelot. Jadi pasifnya Lancelot ini kan abis kill, dia kan dapet stack pasif tuh. Nah, Lancelot ini sama Endless Battle tuh cocok banget. Setiap kalian nge-skill begini, bakal nge-aktifin pasif itemnya Endless Battle. Dan kita gunain lagi guys skill 1 nyeset. Skill 1 lagi, skill 1 lagi, dan kita gunain skill 2-nya. Skill 2-nya kalau mau sakit yang Lancelot ini, dia harus kena di tengah-tengah segitiganya. Harus pas di tengah. Kalau geser dikit, pasti damage langsung turun. Atau di ujung-ujung skill 2-nya itu gak bakal ada damage yang tinggi. Jadi harus kena pas di tengah-tengah segitiganya skill 2 Lancelot. Ini penjelasannya sangat detail banget terhadap skill. Agar kalian nanti paham nih si Lancelot tuh ngapain sih dia skill 1-skill 1 gitu kan. Atau dia gunain ultimate-nya untuk kayak begini. Karena itu tujuannya untuk maksimalin pasifnya si Lancelot. Dan biar nanti ngasih damage yang tinggi. Mungkin kalau kalian yang gak pernah main Lancelot, bakal heran dengan user Lancelot yang kok dia skill 1-nya kayak dia gunain begini gitu kan. Tapi nanti dia skill 2 begini, ulti, tuh. Tujuannya adalah untuk tadi. Untuk ngedamage. Dan Lancelot Tank, ini adalah pilihan bijak untuk di meta sekarang, untuk memainkan Lancelot versi jungle. Bukan berarti Lancelot versi damage jelek, tapi efisiennya Lancelot sekarang yang versi jungle itu dihonor Glory Immortal build-nya tuh seperti ini. Dia pake build yang gue pake di video ini dan pake emblem yang susunannya yang gue kasih liat tadi di awal video. Emblem assassin talent-nya. Kita pake thrill, talent keduanya season hunter, talent ketiganya nih impure rage. Jadi pas kita nge-skill damage begini tuh, damage-nya bakalan mantep banget. dan ada restore mana juga 2%. Artinya kan si Lancelot ini kan penggunaan mananya kan boros banget. Cuman karena kita udah pake talent ini, udah gitu kita pake endless battle sama thunder belt, pasifnya dan mana rager-nya awet banget. Dan pasifnya thunder belt itu kan sama ya, seperti endless battle. Kalo endless battle, dia pas nge-skill, abis itu basic attack bakal true damage. Thunder belt juga sama. Abis skill basic attack bakal nge-slow dan ngasilin true damage. Cuman, true damage-nya endless battle itu tergantung dari physical damage yang kita punya. Kalo thunder belt, tergantung dari HP atau bar darah yang kita punya. Jadi kalo kita gunain basic attack kayak, contoh kayak gini guys nih, kita skill 1 basic attack, skill 2 tuh, langsung damage-nya bakalan ada 2 true damage yang muncul. Atau bahkan 3. Karena kan kita punya red buff atau buff merah yang ngebantu lagi si lancelot. Makanya enak banget lancelot itu buildnya seperti ini. Item ke-6 atau item terakhir, kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Mungkin kalo kalian liat, oke item damage-nya udah cukup ngebantu banget untuk ngehasilin damage ke musuh. Dan lancelot tinggal perlu item defense magic. Kalian bisa bikin kayak radian armor. Atau Athena shield, tergantung musuhnya itu magic damage-nya tipenya apa. Kalo yang ketemunya macem kayak Kagura bikin Athena shield. Eudora, Aurora bikin Athena shield. Kalo misalnya ketemunya musuhnya macem Amon, atau mungkin Chang'e, dan Yefi, nah itu bisa pake radian armor. Intinya penyesuaian item lah. Dan gue bikin Dominance Ice aja di last item gue, karena gue ketemu Estes atau healer. Ada Zilong sama si Hiritel, yang kalo kita gak bikin Domi itu mereka tuh kayak seneng banget gitu ya. Ini kita ulti dulu, skill 2, skill 1 tuh. Skill 2-nya gak kena dikit aja, pasti langsung damage-nya gak bakal masuk. Cuman tadi tujuan yang gue lakukan adalah, gue mau all-in banget ke Iritel. Soalnya kan Iritel tuh kan MM. Oke skill 1, masih ada ultimate. Skill 1 lagi, nice banget. Skill 2, mundur dikit. Tolong, gue dikejar. Skill 2 lagi, aduh skill 1 gue cooldown guys. Kalo masih ada itu ya, enak banget itu. Cuman ini kendala game ini, gue ketemu sama Kufra yang bikin gue gak bisa skill 1 dengan nyaman. Makanya gue gak pernah skill 1 dengan enak di game ini, selama ada Kufra ya. Kejedot-kejedot sama itu biji bola. Kalo Kufra itu emang selalu jadi problem buat hero yang nge-blink, dan skill 1-nya si Lancelot ini nge-blink, skill ultinya juga nge-blink. Jadi sebenernya Lancelot tuh kalo secara roamer, di counter tuh sama Kufra. Karena pergerakannya bakal ketahan. Cuman karena kita Lancelot-nya semi-tank, ya otomatis dia nge-cancel kita, tapi tetep kita tuh kayak gak bisa kena burst dengan cepet. Perlu apa ya, kayak semacam niat yang tinggi, atau bahkan dihajar dengan 4 orang Lancelot versi begini. Karena tebel. Oke. Gue gak mau ulti ke depan, karena gue tau ada Kufra dan ada si Fredrin. Mending gue tungguin sampe mereka skillnya keluar dulu, sampe cooldown dulu. Karena kayak tadi guys, gue tuh mau majuin musuh kejedot-kejedot deh tadi. Makanya kalian liat gameplay ini tuh lumayan menantang, makanya gue bakalan, mungkin kalo ini kalah pun gue bakal upload. Karena gue mau kasih liat kalo Lancelot itu, ya susahnya tuh kalo ketemu si Kufra. Dan kalo versi damage, mungkin bakalan udah mati berapa kali gue nih. Mungkin karena kita versinya sebegini, jadinya kita bisa nahan badan, bisa juga sekalian nge-damage, dan kita juga bisa kayak gini nih, biarin musuh yang, biarin musuh yang ngincer kita. Kita tapi tetep tuh masih punya damage. Uyah Lancelot, kita gagal nge-kill e-retail cuy. Yaudah lah gue hancurin dulu itu turret atas. Sabar bang. Jadi liat ya, gameplay yang gue mainkan Lancelot ini, tidak ada kayak fast hand yang, mungkin kalian liat di gameplay-gameplay orang gitu ya. Atau mungkin di top global leaderboard gameplay. Cuman intinya adalah, semua orang kalo emang niat belajar Lancelot, dan emang paham dengan situasi Lancelot sekarang mainnya seperti ini, mungkin orang bakalan gampang belajar Lancelot yang versi sekarang, daripada Lancelot versi jaman-jaman dahulu, yang harus zigzag lah skill satunya, udah gitu gak bisa build seperti ini. Kalo sekarang, tinggal build seperti ini, kalian susah mati, tapi damage-nya masih ada. Makanya kenapa gue bikin gameplay dan tutorial Lancelot, agar kalian coba pemahaman tentang Lancelot itu, kalo metanya untuk sekarang dia versi Lancelot yang seperti ini. Dan kurang lebih kayak gitu guys, untuk penjelasan gue tentang Lancelot. Jangan lupa guys untuk di-like, di-share, komen, dan di-subscribe channel Gapermain. Dan see you guys on the next video. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!